Oke, jadi kita next. Kita lihat di sini. Ini yang paling bunganya mengerikan ya, Boskuya. Sebenarnya ada banyak banget semua ini mengerikan. Ini namanya siapa ini? Ini, Om. Ini, Om. Ini, Sarkem. Sarkem namanya, Boskuya. Langsung aja diangkat sama mantron. Sahar kembang. Gila, Tuhan. Ini bunganya. Buat parah, Boskuya, bunganya. Kalian lihat, Bu. Emperor-nya tuh bisa kayak gini, Boskuya. Jadi buat teman-teman, semangat lagi progres ya, Boskuya. Jadi dengan hasil-hasil progres tuh bisa kayak gini, Boskuya, nih. Hampir keinginan peliharannya sempat hilang. Sempat hilang? Iya, ketika ukuran sekitar ukuran 35-40 itu ya biasa aja. Iya sih? Ikan biasa aja. Biasa aja. 30-40 biasa aja. Katik? Iya. Oke, kita bunga? Iya, Boskuya. Ngeri semua nih, Om Anton. Oke, jadi kita sampai. Kok Anton di mana kabar? Sehat? Baik. Baik, Boskuya, ini adalah master-masternya master. Karena sempat boom namanya. Anton saat ini, Kofreng datang ke sini. Terus lihat Maru Emperor. Banyak bunganya di kolam ya. Nah, jadi itu menumbuhkan semangat-semangat para fighter-fighter. Oh, bisa nih kita progres kayak gini. Semangat semua. Karena selama ini kan orang tahunya kan tangkapan alam, tangkapan alam, tangkapan alam ya. Jadi sebelum kita lihat ikannya di kolam, kita mulai lihat ikan di sini dulu. Ini kalian lihat bunganya, ini mantap-mantap, Boskuya. Ini simet lah ya. Simet, ya. Enam ini bunganya banyak istimewa ya, Boskuya. Jadi ini udah berapa lama nih kok kalau pelihara di sini? Sekitar 2-3 tahunan kali ya. 2-3 tahunan ya, Boskuya. Jadi ini banyak banget di sini dan kalian lihat permaruan banyak banget. Bangan ada progresan di sini. Nah, itu di sana juga ada yang istimewa. Coba kita lihat ke sana ya. Nah, ini kita ke sini. Nah, sebelum kita tanya-tanya. Oke, kita lihat ini. Bunganya. Bih, ngeri sekali, Boskuya. Warna juga oke. Background juga. Di sini hitam ya. Nah, ini aku lihat ya. Ini bunganya ini kan banyak-banyak. Oke. Airnya ini kok bening-bening. Tidak ada ketapangnya ini. Nah, menurut Om ini, Bagusan bening kalau untuk cabung bunga atau ketapang? Kalau saya pribadi karena air saya itu bagus. Bagus yuk. Makanya saya tidak pakai ketapang. Mungkin ini pH-nya sudah pas soalnya juga. Pas ya. 7. 7. Pas banget ya. Jadi tidak perlu ketapang lagi ya. Iya. Nah, kalau untuk pakan-pakan, Ini kan nanti kita akan lihat di kolam yang bunganya berontok emperor ya, Boskuya. Nah, kalau untuk pakan, setiap hari makan. Setiap hari makan. Setiap hari makan ya. Makan. Pakan hidup, peletan, campur-campur. Campur-campur. Campur-campur ya, Boskuya. Oke, jadi kita lihat sini buahnya banget. Ikan-ikannya yang bunga banyak. Ini berarti yang gacauan ya buat ikut kontes ya. Yang sini ya. Buat iseng-iseng coba-coba. Buat iseng-iseng coba-coba, Bos. Tapi bunganya ngeri-ngeri nih, Boskuya. Gila. Nah, ini disini kan bunganya banyak-banyak. Ini kayaknya dijual. Enggak selama ini? Enggak. Selama ini saya belum pernah jualan ikan. Belum pernah. Belum pernah ya. Bos soalnya ya. Amin. Duenya mantap, Boskuya. Jadi tidak perlu lagi jual-jual. Oke, om. Boleh kita lihat ikan-ikan yang di kolam? Iya, iya. Yang bunganya berontok-berontok? Oke, kita gaskan, Boskuya. Jadi kalian bisa lihat ini buahnya banget di sini. Oke, yang lebih berontok, lebih gila-gila banget itu di kolam. Langsung aja kita lihatin. Jadi sekarang ini posisinya di kolam. Ini kolam kalian bisa lihat ini ikannya ini emperor banget, Boskuya. Jadi kalau untuk pengalaman Bos-Bosku selama kita main kemana-mana, kayak keeper-keeper gitu ya. Baru kali ini, emang Bos-Bosku lihat yang di kolam kayak gini yang sampai banyak emperor-nya, Boskuya. Ini baru di Om Anton, ya ya. Jadi kalian bisa lihat ini di sini tuh bunganya tuh, aduh, gila, Boskuya. Ini nih, di luar nalar, Boskuya. Gila, gila. Bisa kayak gini. Ini ada fotonya dari kecil sampai besar, Om? Ada, ada. Semua. Ada ya, nanti kita minta. Jadi kalau untuk di perkolaman di sini, dari dulu sampai kecil sampai besar kayak gini, di kolam sini terus, Om? Iya, kalau ini ya langsung pertama kali datang, langsung di kolam ini. Karena dulu belinya 50 ekor. Oke, jadi kita next, kita lihat di sini. Ini yang paling bunganya mengerikan ya, Boskuya. Sebenarnya ada banyak banget semua yang mengerikan. Ini namanya siapa ini? Ini, Om. Ini, Om. Ini, Sarkem. Sarkem namanya, Boskuya. Langsung aja diangkat sama manton. Kalian lihat ini. Pasar kembang. Gila, Tuhan. Ini bunganya, buat parah, Boskuya, bunganya. Kalian lihat, Bos. Emperor-nya tuh bisa kayak gini, Boskuya. Jadi buat teman-teman, semangat lagi progress ya, Boskuya. Jadi dengan hasil-hasil progress tuh bisa kayak gini, Boskuya. Tidak selamanya semua hasil alam, Boskuya. Kalian lihat ini. Hasil di tangan-tangan. Tidak selamanya. Hih, hila banget, Bosku. Ini mengerikan ini, Bosku. Sumpah. Ini pertama kali aku pegang ikan yang banyak bunga, sumpah. Semur-mur Bosku-Bosku nge-Youtube udah 5 tahun. Baru nih kali, Bosku-Bosku lihat yang bunganya banyak dan ngering. Ngikat. Nah, kalau yang lain kan banyak kan ada kayak gini. Tapi di atas ini cabung, tapi belum ngering ya. Nah, ini ngering banget. Ini serius. Ini kalau udah ngering, putihnya ini benar-benar metalik kelihatannya, Boskuya. Ini metalik dan sambung. Nah, ini lagi di samping. Oh, gila banget, Boskuya. Ngeri, 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 ngeri. Oke, ini ikannya ngerontak. Masuk. Gila ya, Boskuya. Selain sarkam, ada lagi, Om? Ada lagi, Om? Ada. Kita lihat lagi, ya. Oke. Nah, ini lagi, Bosku. Ngeri. Oke, ini dia ya. Kita lihat ini bunganya, ya. Gila sadis, Boskuya. Oh, parah, ya. Ngeri, ini buahnya banget, Boskuya. Ini, lihat dari sini ya. Ini ngeri, 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 ngeri. Oke. Ngeri. Ini juga ya. Ngeri semua ya, Boskuya. Sadis. Sadis ya. Jadi ini udah berapa lama nih, Om? Di sini, Om? Oh, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, ya. Berarti udah dari dulu-dulu. Itu sebelum ada regulasi simet-simet, ya? Oh, iya. Belum simet. Belum banyak simet-simet. Belum banyak. Jadi dulu beli asal, yang penting udah ada pelihara, ya? Iya, ini asal beli aja. Saya juga cuma asal nemu di Facebook aja pada waktu itu. Sisa sortir ini mungkin, ya. Sisa sortiran, ya. Dari 50 itu gak ada yang simet satupun pada waktu itu. Pada waktu itu belum ada yang simet, ya, Boskuya, kali di sini. Iya, ini gak ada satupun yang simet dari kolam ini. Ini kalau Om beli lagi yang simet-simet, dibuat kayak gini lagi, mengerikan lagi nih, Om ya. Tempatnya yang gak ada. Tempatnya yang gak ada, Boskuya. Gila, gila, ya. Jadi, hampir? Saya... Piara ini kan obi. Obi-ing. Iya. Bukan untuk dijual, ya. Jadi... Karena saya gak mikirkan ikan ini keluar. Oh, iya, Boskuya. Jadi kalau mau dijual juga, mau ngapain ini, Bos? Usaha besar, nih. Enggak. Buatnya udah banyak, Boskuya. Amin, amin, amin. Amin, Boskuya. Jadi kita lihat ini bunga banyak semua. Jadi, Om Anton ini bener-bener membakar semangat-semangat para keeper-keeper. Buat progress, ya, Boskuya. Jadi, Om. Nih, aku mau nanya-nanya, Om. Jadi, ini kan ada perjalanan mereka, ya. Story-nya, ya, Om, ya. Iya. Nah, ini di saiz berapa kelihatan cabungnya, Om? Dari kecil udah kelihatan atau enggak? Sampai ukuran agak besar, 30-an kelihatan. Ukuran agak besar, ya. Jadi, ukuran... Ukuran agak besar. Saya pernah... Apa ya? Pernah... Udah hampir ini ya. Hampir... Hampir saya... Tidak... Apa... Keinginan peliharannya sempat hilang. Sepat hilang? Ketika ukuran... Sekitar ukuran 35-40 itu... Ya, biasa aja. Iya, sih. Ikan biasa aja. Biasa aja. 30-40 biasa aja. Betul, betul. Setelah nanti dari 40, tiba-tiba langsung bunganya nambah terus. Nambah terus. Ini sampai sekarang masih nambah. Sekarang masih nambah? Masih nambah. Oh, jadi kayak gitu teman-temannya. Jika kalian punya cendamaru nih, Nggak ada cabungnya. Satu-sat ukuran 30-an. Itu jangan langsung putus asal. Ada kan langsung, Wah, nggak bagus nih. Dilepasin. Sebenarnya masih bisa diproges lagi, Dimaksimalin lagi ya. Contohnya seperti ini ya. Ini... Apa ya? Ya, ikannya ini cukup... Cukup... Mengarik untuk... Kita pelihara ya. Ya, kalau di dunia hobi saya yang... Dari dulu memang... Dari kecil memang suka pelihara ikan ya. Hanya maru ini yang... Menurut saya itu... Bagus untuk dipelihara ya. Karena... Ibaratkan kita kan beli kan... Sebetulnya kan murah ya. Murah ya. Baby yang murah. Mungkin... 10 ribu, 15 ribu. 10 ribu, 15 ribu. 20 ribu. Di belihara mungkin sampai ukuran... 25-30 ribu. Kalau saya lihat di... Ya, forum jual-beli itu ada yang laku... Ratusan ribu. Iya. Laku jutaan. Jutaan. Itu kan... Berlipat-lipat. Cukupanya ngeri banget itu berlipat. Berlipat-lipat. 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 Berlipat-lipat ya. Modalnya 10 ribu. Modalnya 10 ribu. Waduh. Ngeri ya, Bu Sekulia. Kalau di ikan lain... Saya rasa belum... Belum ada yang seperti itu ya. Saya juga pelihara arwana... Belinya mahal, jualnya juga susah. Betul-betul. Ya, kurang lebih mungkin harganya sama. Nggak ada nilai tambahnya. Mungkin malah berkurang mungkin ya. Iya. Kalau di... Apa? Di Marui ini ya. Ya... Ini salah satu ikannya itu... Saya yang sarkem itu... Ibarat saya beli 10 ribu. Kemarin ya sempat ada yang... Tawar sampai... 200. 200. 200. 20 juta ya. Oh... Cuma saya belum lepas. Belum lepas ya, bosku ya. Oke. Jadi kita lihat lagi di sini, bosku ya. Ini ngeri banget ya. Jadi ini kalau dari setiap yang bos-bosku review... Tentang kualitas progres. Ini yang paling ngeri ya, bosku Emperor ya. Bisa nomor one, Om Anton ya. Ngeri. Ngeri-ngeri. Oke. Jadi kita lihat lagi nih. Dimasukin satu lagi. Emang ngeri, bosku ya. Gila ya. Ini bisa tak bilangin Bapak Maru Indonesia nih. Om Anton ini ya. Ngeri, bos. Serius, sumpah. Enggak lah. Kalian lihat ini ngebatiknya nih. Parah, Om. Gila. Sadis nih kalian lihat ini. Bunga kayak gini. Ngebatik. Wah. Wah. Jadi kayaknya udah masuk bosku ya dari sekian. Yang aku lihat progresan-progresannya. Berarti Om Anton ini sudah number one untuk senioritas ya bosku ya. Nah kalau kita yang anak-anak muda kan. Ada beberapa juga. Kayak anak kadal. Ada kalau di Bali kita ada Bang Lika. Oke. Nah ada Mbak Diro juga. Legend Maru ya. Tapi kalau untuk senior-senior ini. Emang Om Anton udah sadis bosku ya. Batik iya. Oke. Kita bunga iya bosku ya. Ngeri semua nih Om Anton. Aduh kalau boleh tahu nih. Kalau dari teknik-teknik progres ini. Dari pakan itu pengaruhnya berapa persen. Air berapa persen. Suhu ngaruh berapa persen. Kalau menurut Om Anton itu gimana? Ya. Ikan ini kalau saya lihat ya. Iya. Bunga. Itu gen ada pengaruh. Gen ada pengaruh. 33 persen. 33 persen. Air sama daerah itu. Daerah itu dalam artian kan. Daerah kan suhunya beda-beda. Sama suhu. Kualitas air beda-beda itu 33. 33 persen. 33 persennya pakan. 33 persen pakan. Iya. Dari semua ini sebenarnya bisa aja diprogres ya. Misalnya kayak air kurang bagus. Bisa pasti ketapang. Pakai ketapang. Buat apa ya. Kayak normalin pH apa. Iya. Di sini pH-nya berapaan ini di sini? 7. 7 air bening udah 7 ya. Jadi kalau teman-teman mungkin air kita tidak bagus. Bisa kasih ketapang buat 7-in. Sedangkan suhu kan bisa kita tambah kipas. Pakai AC. Pakai heater. Heater bisa ya. Terus untuk pakan bisa lah kita eksperimen. Eksperimen. Iya. Jadi yang paling susah itu kalau pakan itu kan sabarnya ya. Iya sabarnya. Kalau maru ini memang harus sabar ya. Kalau mau coba-coba ya. Jangan coba-coba-coba. Sehari dua hari juga gak bakal ngefek. Kalau maru ini ya mungkin. Kalau mau coba-coba ya paling minimal bulanan ya. Iya tiga bulan biasanya. Dua bulan ya. Dilihat. Kita foto. Oh. Sebelumnya dikasih treatment ini kita foto. Setelah kasih treatment dua bulan ada perubahan semacam apa. Ah. Kayak gitu bosku ya. Iya. Kalau cuma seminggu dua minggu ya susah lah. Kita. Jadi poinnya itu sabar bosku ya. Kalau main maru ya sabar. Kalau main maru harus sabar ya. Ya apa ya. Ya menarik ikan ini sebetulnya. Ini ikan ini termasuk. Susah ya. Kalau. Arwana itu kan cuma kita kan bakan itu. Ya mungkin gampang ya bakannya ya. Terus. Treatmentnya cuma kasih tanning. Kalau ikan ini. Saya sampai sekarang ini juga masih mempelajari. Ikan ini. Ya. Menarik juga harganya murah. Iya. Semua orang bisa. Bisa. Bisa beli anak-anak. Itu cuma. Saya beli kan cuma 10 ribu. Oh. Beli 10 ribu. Sekarang jadi. 20 juta. Sudah ditawar 20 juta ya. Iya ada ya. Sudah ditawar 20 juta kalian. Berapa kali lipat itu om. Dari 10 ribu jadi 20 juta. 20 ribu ya. Iya. 20 ribu kali lipat. 20 ribu persen bosku ya. 2 ribu. 2 ribu persen bosku ya. Untung 100 persen. Enggak. Untung 2 ribu persen bosku ya. Cuma maru yang bisa. Cuma maru yang bisa bosku ya. Gila nih lihat bunganya. Wih. Wih. Ngeri bosku ya. Oke. Gila 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 gila. Mengerikan ya bosku ya. Bisa kayak gini ya. Ini. Kalau om Anton. Bisa kayak gini. Pasti kita generasi yang muda selanjutnya lagi. Pasti bisa juga dong ya. Oh pasti bisa. Harus pasti bisa. Banyak sebetulnya yang di Facebook itu saya lihat juga. Beberapa yang ada yang udah jadi juga. Emperor-emperor dari. Apa. Yulu Maru ya. Iya. Ada. Ada yang bisa ya bosku. Ada yang bisa juga. Tumbuh bunga itu mulai size berapa kira-kira. Ini. Ya. Size 30-an itu. Mulai keluar bunga yang bagian tengah bawah ya. Ya tengah bawah. Tengah bawah. Itu 30-an baru muncul aja bunganya ya. Ya baru muncul yang di tengah bawah. Tuh. Tidak ada perkembangan lama. Tidak ada perkembangan lama. Sampai size 35 itu saya sempat. Ya mak. Apa. Capek aja. Ini kan saya. Curiganya kan sisa sortir pada waktu itu. Oh iya. Soalnya saya beli 50 ekor itu. Tidak ada satupun yang. Yang simet. Ya. Harusnya kan kalau misal. Ikannya ini belum pilihan. Paling ada 1-2 yang simet kan. Harusnya enggak ada. Enggak ada. Dari 50 itu ini sisa sortir mungkin. Sisa sortir. Karena pada waktu itu. Saya cuma asal cari dari Facebook. Saya tawar 10 ribu kasih. Saya COD-nya. Ya. Ya COD-nya aja. Terus. Ya. Dari size 30 itu baru buahnya 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 buahnya. Sampai 40 ya mungkin. Oh sampai di 40 baru buahnya buahnya buahnya. Kita 40-an. 35 up itu baru mulai keluar. Setelah saya mungkin coba-coba ya. Nah. Jadi itu. Buat kita kan biasanya anak muda. Kalau yang sekarang ya. Kita ambil di bawah size 20. Kalau enggak cabung enggak bunga. Oh ini genetiknya jelek nih. Kita cari lagi genetiknya bagus. Ternyata salah. Karena. Karena. Karena ketendurungannya itu. Kalau saya lihat dari orang-orang yang di Facebook ya. Semua orang enggak sabaran. Oh enggak sabar. Ternyata saya. Pengennya itu instant. Betul sih. Emang kayak gitu. Instant. Pengennya. Wah ini apa ini. Tipennya ini. Belum tentu bisa. Semua orang itu. Nerapkan. Misalnya si Om Prang. Iya. Jadi bagus nih. Di daerah Om Prang. Kasih pakan A. Iya. Saya terapkan diri saya. Belum tentu bisa jadi. Karena beda kondisi air juga. Iya ya. Kita harus. Harus coba-coba sendiri. Memangnya ya. Iya betul. Karena kualitas airnya juga. Setiap daerah juga beda-beda. Beda-beda ya bosku ya. Keren ya bosku ya. Gila. Dan juga aku. Kadang kalau sudah jumbo-jumbo. Oh jumbo-jumbo nih. Bunganya masih dikit. Ah genetiknya jelek. Cari lagi. Iya bosom. Salah itu kita enggak sabar aja. Kasih masih bisa ya. Karena mungkin saya enggak suka ini ya. Enggak suka. Apa. Belum pernah jual-jual barang hobi juga ya. Iya. Ya saya. Peliara dari. Yang pertama kalipun. Juga kalau enggak saya kasih orang. Kalau misalnya ada orang yang minta. Teman-teman lah. Teman minta apa. Rekan yang minta. Itu ya saya tetap pelihara. Ini. Saya pelihara dari kecil 3 tahun. Yang gini-gini aja juga saya pelihara juga. Iya. Jadi saya juga. Sekalian buat eksperimen juga. Jadi yang di kolam ini hasilnya lebih ngeri ya. Lebih bagus ya. Iya. Di kolam. Om Byok di kolam bosku ya. Gila ya. Keren-keren. Jadi teman-teman silahkan coba di rumah. Oke. Nah. Jadi mungkin sampai sini aja. Perbincangan kita. Dan ini keren banget ya bosku. Ini sudah suhu master. Apa lah bosku ya. Masternya master. Master of master. Untuk sana maru ya. Enggak lah. Bisa bapak maru Indonesia mungkin ya. Oke. Jadi mungkin itu. Ada pesan-pesan sebelum kita akhirin. Ya sabar aja. Kalau main maru itu intinya sabar. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya bosku ya. Ngeri ya. Ih gila. Aku baru lihat kayak gini. Full bunga iya. Batik iya. Bah ngeri. Terus semua jadi iya. Gitu kan. Kalau dibilang kebetulan kan biasanya cuma 1, 2. Ini banyak bos. Ini baru 3 ini kok angkat lagi. Yang di sana nih penuh nih. Full juga bunganya ya. Ini gila bos. Jadi seapapun itu bisa treatment. Segenetiknya juga kurang begitu bagus. Kita masih bisa kondisikan di air. Dan juga di pakan bos. Jadi tetap semangat progres. Hasil progres tetap lebih mantap bosku ya. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Dadah semua. WAH! Sub indo by broth3rmax